Dia datang untuk meminta pengembalian uang 75 yang tadinya untuk dia minta untuk 500 orang untuk serangan baju. Dia datang untuk meminta pengembalian uang 75 yang tadinya untuk dia minta untuk 500 orang untuk serangan pajar. Apa 75 juta? 75 juta dia minta itu. Karena itu uang. Itu dia katanya uang menangis. Jadi tolong usahakan ini uang untuk diberikan kepada yang 500 orang serangan pajar. Harus jadi suara? Iya, jadi suara begitu. Kembali mengamuk untuk diminta pengembaliannya. Bikin pernyataan untuk mengembalikan uang sebanyak 75 juta selama 3 bulan. Kenderaan saya itu disita, diambil. Sampai sekarang masih disita? Ada pada itu kenderaan. Apa kenderaan Indonesia? Itu motor. Itu mengamuknya bagaimana? Dia bilang, Pak, Bapak itu penipu. Bapak itu penipu. Saya suatu tahu Bapak. Itu dia bilang begitu. Dia ngamuk di muka hadapan orang tua saya bahwa saya suatu diancam. Dia bilang, ini saya mau lapor kapolda ini. Begitu katanya. Dia mau lapor kapolda. Saya punya papa mantuk itu. Kalau berurusan itu, papa mantuk itu baris krim. Saya ditakuti begitu. Saya tidak pernah takut. Itu uang 75 juta. Itu tidak punya janji apa-apa. Karena saya terus terang, saya bukan dia punya tim. Saya ini bukan dia punya termasuk, dia punya tim. Cuma dia minta tolong bahwa uang ini diberikan sedekah untuk kepada yang 500 orang. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV melalui siaran digital, pay 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 TV melalui siaran digital.